Wow, jadi itu berhasil tuh, jualan bisnis plan di InstaStory. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Tapi sometimes, maksudnya as entrepreneur, memang sometimes harus ada faktor cowboy-nya juga sih. Maksudnya, ya kalau kita menunggu sampai semuanya sempurna, ya nggak akan pernah bisa mulai jalan, kan? Sometimes it takes guts. Ya, atau it takes faith, gitu ya. Rasanya. Ya, harus balance lah. Mungkin makin lama, scale makin besar juga nggak boleh segitu juga sih. Harus seimbang lah. Harus aja bisa ngimbangin. Berarti yang buka di Panglima Polem ini berpartner dengan? Sendiri. Oh, sendiri? Oke. Terus yang Alwi? Jadi itu sendiri, kita waktu itu akhirnya ketika di bagus, ROI 4 bulan segala macem, tapi karena gini-gini, karena aku mau mulai semuanya dengan loan, untuk mengembalikan loan aja dan investment sewa segala macem itu lumayan berat kan? That's why aku mau ngambil jalur partnership waktu itu. Oke. Jadi kayak bisa dibilang, bukan franchise sih. Jadi kayak partnership per cabang. Jadi misalkan nih, mau buka di sini, mau nggak? Anggapannya, gue yang nyari tempat, gue yang kerja semua, lo yang mau dalain, kita bagi hasil. Oke. Kayak gitu lah. Jadi lebih bermitra ya. Jadi operasi tetap di kita, jadi kita juga bisa memastikan. Karena kadang-kadang kalau operasi nggak di kita, ya kadang-kadang yang gagal itu bukan karena produknya, tapi karena how they manage and operate itu different dari yang pusat, jadinya berbeda. Itu yang, ya sebenarnya kita idealis juga sih. Ya ibaratnya mana mungkin, pasti orang foundernya lah yang, dan timnya yang bisa handle yang baik lah. Anggap kayak gitu kan? Iya, iya. Sudah akhirnya ini buka cabang ke-2, 3, 4 itu di Juli, di November, Desember 2018. Wow, that's fast. Dari yang pertama Januari. Setahun kita 4 lah waktu itu. Terus kayak ketika going well semua, kayak cabang terakhir itu yang paling bagus, ROI-nya bahkan. Akhirnya udah di... Di mana tuh cabangnya? Tebet. Tebet, oke. Nemu lagi lah marketnya yang tepat lah itu. Akhirnya partner yang ke-4 ini mengajak, berpartner di pusat, di holdingnya. Di Burgussy pusatnya lah. Kayak kita, dia mikir kayak sayang nih, ibaratnya ini punya ada momentum, lu sendirian. Iya. Mau sampai kapan lu sendiri? Lama lah. Akhirnya, setelah mikir-mikir waktu itu, desain untuk join sama mereka. Which is per tahun 2019 Januari ini, berjoin venture lah kita bertiga. Oke. Jadi mereka berdua set up as investor dan advisor. Oke. Dan Wilson Kander yang sebagai CEO dan yang jalanin lah gitu. Untuk F&B, F&B brand berikutnya, dan Burgussy dan berikutnya. Oke. That's nice. Ya memang kadang-kadang di dunia bisnis sekarang ya seperti itulah. Bukan lagi jamannya sekut kanan, sekut kiri kompetisi. Tapi kalau kita bisa berkolaborasi dan bersinergi, why not? For a bigger share, for a bigger dream gitu kan. Udah, akhirnya kayak per quarter 1, kita set up target lagi kan per tahun ini mau gimana. Dan akhirnya waktu itu buka 4 lagi. Oke. Di Kemang, Kuningan, Puri BSD, itu di bulan April, Maret April kita buka langsung 4. Wow. Habis itu kita ngerem dulu. Sekarang udah berapa berarti cabang? Sekarang 12. 12. Yang terdekat ada di sini, di sini, Tanjung Duren. Di Tanjung Duren. Itu cabang yang paling rame sekarang. Cabang paling rame. Yang online ordernya paling tinggi lah. Oke. Ya, paling bagusnya marketnya. Iya lah, karena Tanjung Duren. Sini kan banyak banget kantor, perkantoran. Semua kalangan. Kalangan, mahasiswa, universitas, sekolah, SMA. Jadi, di situ. Oke. Nah, tapi kan tadi Wilson bilang gak punya background kuliner. Gak bisa masak juga. Yang seadanya lah. Terus, di awal nih, Terus gimana doangnya membuat menu-menunya. Dan akhirnya, Maksudnya kan menu itu kan pasti at least harus ada orang yang bisa masak dan at least tau taste rasa. Sendiri. Jadi bener-bener nyari di Google ya, nyari di YouTube. Dan kalau burgushi sesimpel sih. Jadi kayak ke restoran-restoran Jepang, ke sushi, cari tau, oh ini yang kayaknya paling laku di restoran ini ini. Kalau kita bikin di burgushi, bikin isinya di kopi kesini, bisa gak ya? Di combine aja ya? Sesimpel itu. Di mix and match aja gitu ya? Terus mungkin dulu misalkan pas martabak, pernah bikin salad egg sama ayam geprek. Ya udah lah, pakai resep yang itu, umpun masih ada di notes kan? Dibikin di burgushi, sesimpel itu. Iya, iya, iya. Karena in the end, mungkin kita lihat, yang penting tuh enak dan harga oke lah. Iya. In the end gitu sih, gak perlu yang segitunya juga. Betul. Karena kita bukan fine dining atau yang targetnya ke kelas A. Betul, betul. Selama masih 30-40 ribuan, sebenarnya yang penting kenyang, enak, udah cukup. Oke. And then, di bisnis kuliner udah aman, udah berhasil. Kuliah tadi sempet, sempet apa, ngolor? Ngulang-ngulang. Sempet ngulang? Masih 4 tahun, masih 8 semester, itu ya masih 3,2. Oke, sekarang udah lulus dong? Udah, udah. Udah, yeay. Enggak, gue kalau yang lain sebenarnya temen aku ada yang DO lah, ada yang apa lah, cuci lah. Gak, kalau aku waktu itu untungnya masih yaudahlah, yang penting orang tua sih. Oke. Yang penting orang tua bangga lah gitu. Betul. Nah, ini menarik ya, karena kan kalau sebelum ini kan Wilson juga sempet berpartner. Maksudnya kayak martabak itu bernama, abis itu berlima, terus juga bisnis sebelumnya kan juga berpartner. Terus abis itu kan sendiri dan begitu sendiri berhasil gitu. Dan ketika mau mulai berpartner lagi, emang gak ada ketakutan gitu. Dulu aja berpartner, nanti kan aduh jadi ribet. Mungkin punya pandangan yang berbeda, punya prinsip yang berbeda. Dan nanti yang satu mau ekspansi grow, tapi yang satu udahlah kita ini dulu, memperbaiki dulu gitu. Bener. Do you have, ada hesitan gak sih untuk bisa berpartner? Sebenarnya kalau ditarik ke belakang, Wilson ini berpartner selalu dia yang di depan emang. Karena emang kayaknya sukanya itu di depan orangnya. Suka jadi wajahnya, suka yang gak suka diatur gitu. Dan emang sama partner terakhir ini, emang dari setupnya itu, dari job desk dan segala macemnya itu, emang Wilson's majority ada sendiri. Oke. Jadi kayak, ya bisa dibilang kayak setupnya cheerleader setup lah gitu. Ya mereka itu supporternya. Ketika butuh bantuan di mana, lo ngomong. Oke. Setengah dibebaskan juga lah. Di explore mungkin karena emang partner aku pun tau lah. Abis ini kekang dan segala macemnya. Jadi mungkin mau berpartner lagi karena pertama itu, karena mungkin masih di depan dan segala macemnya. Walaupun sekarang kayaknya lagi mau mencoba, ada yang ini sih, yang turun ke lapangan juga sih. Mulai butuh lah, mulai butuh. Cuman mungkin karena itu, kedua mungkin karena bisa membantu ini kali ya. Memperluas, memperbesar visi. Jadi mungkin waktu itu ngeliat, ditanya, Son, lo ngeliat Burbushi 2019 mau seberapa? Banyak itu cabangnya. Cabangnya. Ya kok, 8 udah bagus lah. 8 udah banyak. Ya pelan-pelan lah benerin dulu operasionalnya. Tapi dengan ada mereka, sekarang bisa 12 gitu. Dan bahkan brand kedua juga 12 lagi tahun ini. Jadi kayak wow jauh sih. Di accelerate lah ya. Jauh-jauh bener. Jadi dari segi resourcenya, dari segi mindset, koneksi semua diperbantukan. Oke. Jadi memang sometimes berpartner memang kalau sekarang dibilang zamannya kolaborasi. Memang bener zamannya kolaborasi, tapi kolaborasi juga bukan hanya asal kolaborasi ya. Ya maksudnya harus bisa saling melengkapi dan memang sesuai dengan porsinya masing-masing gitu. Jadi at least ada satu di depan, ada mungkin satu yang di belakang. Ada satu mungkin lebih ngurusin bagian investmentnya. Ada satu mungkin lebih ngomongin tentang ekspansi dan brandnya gitu. Dan akhirnya Burgusi sudah ada 12 cabang. Dan bukan seorang Wilson Chandra kalau hanya puas di situ ya. Akhirnya sekarang bikin brand lain. Sekarang 12 juga dikit banget gitu. Beteng tuh, 12 tuh dikit-dikit gitu ya. Terus sekarang kan udah banyak ada bisnis lain nih selain Burgusi. Jadi kayak brand kedua di satu grupnya sama F&B juga. Emang fokusnya mungkin F&B kali ya. Oke, nah kapan kamu memulai brand yang kedua? Dan kenapa memilih untuk memulai brand yang kedua? Kenapa gak difokuskan aja untuk membesarkan Burgusi jadi 120 cabang? Waktu itu mulai ide kedua itu dari bulan Juni ideanya. Dari Mei Juni lah. Juni tahun ini? Oke. Dari April ideasi Mei di eksekusi opening Juli. Which is 2 bulan. 2 bulan, 2 bulan. Iya, iya, iya. Apa kuliner juga? Kuliner juga, F&B juga. Kayaknya dari Mei iseng bikin bisnis plan. Share ke my partner. Nih, ini, ini, segini nih cabangnya segini segala macam. Produknya ini belum ada produknya. Di bulan Juni udah iseng. Pertama awalnya tuh bener ya Instagram story doang. Tapi kayaknya kalau ibaratnya gue bikin brand ini. Ini, lu padahal gimana gitu? Ini segini doang. Kayak badai yang komen-komen segala macam. Akhirnya jualan di Instagram. Di story doang sih. Di story yang DM dikirimin kayak Google Drive link lah. Ini ada bisnis plan, franchise proposal. Mau gak? Iya, ini bukan jualan makanan ya? Jualan bisnis plan. Itu pelotannya belum ada. Itu fotonya aja tuh masih dari Google gitu loh. Ternyata, locak banget, locak. Akhirnya waktu itu inget banget. Target mau buka empat dulu. Oke. Jualan empat dulu lah, kenalan lah segala macam. Iya, iya. Jualan apa? Jualan apa dulu? Nasi ayam. Nasi ayam. Jadi kayak chicken rice ala Thailand gitu. Oke. Namanya Nayam. Nayam. Jadi kita... Nasi ayam. Iya, nasi ayam. Launching Juli sampai Oktober ini kemarin udah open 10 outlet. Oh, oke. Kita kemarin lisensinya jual 20. Wow. Jadi itu berhasil tuh jualan bisnis plan di Insta story. Itu bisa dibilang plus, itu kayak klise sih. Ada yang bilang plus minus lah. Sebenernya kayak jual mimpi. Jujur aja. Kita harus dikali jual sesuatu yang belum ada, data belum ada. Jadi ini kayak another challenge nih. Tapi sebenernya udah dibilang sih, ini semua ya ide doang loh. Iya. Ini data, projection belum ada datanya. Betul. Cuman kayak mungkin mereka waktu itu ngeliat konsepnya kali ya. Dan KoAWI pun itu masuk dan join tertarik karena konsep ini sebenernya. Oke. Jadi dia tertarik karena brand kedua ini. Iya. Waktu itu sehari jualan laku 4 slotnya. Besoknya laku 6. Seminggu laku 10 waktu itu. Padahal belum ada cabang sama sekali. Belum ada produknya juga belum ada. Belum ada. Oke. Baru ide, minggu depannya bikin suruh desainer aku bikin ini bikin pepetnya nih. Datanya dari sini. Nah udah gitu doang. Tapi oh ternyata ini bisa jadi besar ya. Iya. Terus kayak liat. Oh yaudahlah akhirnya kayaknya harus coba dia anggap baik 10 ini. Sebenernya tuh udah bayar booking Vismo jadinya tuh. Jadi udah harus distribusi beneran lah anggapannya lah. Terus kenapa? Kalau balik ke pertanyaannya kenapa brand kedua? Karena emang kita dari awal membentuk PT ini bukan PT Burbusi namanya. Tapi PT ini mau terlalu rasa global. Emang karena mungkin karena kelebihan dari Burguson ini tuh bukan di daily operation. Tapi di branding and business lah anggapannya. And marketing and segala macem. Untuk memulai-memulai ya konsep bikin brand. Mungkin lebih cocok lagi, that's why kita lama-lama mengubah bisnis model di franchise. Karena emang franchise gitu kan. Ibaratnya ada konsep ini, goalnya adalah cabang sebanyak-banyaknya, brand sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu ketika kita lihat Burgushie, Sampai sekarang tuh 2 tahun tuh gak ada kompetitor. Bingung juga. Beda sama kopi susu banyak banget. Nah, ayam geprek banyak banget. Burgushie tuh gak ada. Mungkin karena di niche marketnya. That's why plus-minus. Plusnya adalah gak ada kompetitor. Anggapannya yaudah lu main solo. Marketnya tapi segitu-gitu aja mungkin scale-nya. Dan kita melihat itu. Mungkin ya 20 cabang udah mentok untuk Burgushie. Dan Wilson mencari brand yang bisa 50 cabang. Akhirnya muncul lah Nayam. Kenapa ayam? Dimana udah banyak banget ya tadi kan. Ayam geprek lah, ayam penyet lah, ayam gedubrak lah. Mungkin karena gini kan. Lihat dari Burgushie, nasi lebih berhasil daripada roti. Lihat 20 ribuan bisa kenyang tuh makan nasi itu. Ayam apa lagi gitu kan. Jadi, dan awal tahun tuh ke Bangkok. Di awal tahun ke Bangkok ke Pratunam. Lihat tuh ada kayak nasi chicken rice tuh yang kayak udah legend banget. Di kaki lima, 50 baht, 22 ribu. That's why kayaknya bisa dicoba deh di sini. Kemarin kita tuh awalnya cuma bikin simple. Thailand rice. Ada goreng, ada steam. Kalau misalnya panggang sama steam nih. Kita tuh goreng karena Thailand tuh digoreng. Dan sausnya saus Thai. Itu juga 22 ribu awalnya, cuma dua menu. Sempet lumayan oke. Tapi kita ngeliat kayaknya tempatnya salah set up. Ada yang kegedean nih outletnya. Kayak di Blue Whid, Kelapa Gading tuh bener-bener 250 meter. Terus kegedean, menu cuma dua. Terlalu dikit, terlalu dikit. Akhir-akhir kita per November ini relaunch konsepnya. Dan ini yang mendapatkan winning product kayaknya. Jadi, kita launching ayam geprek tom yum sama pandan. Oke. Which is sengak dan chicken basil. Dia berbau Thailand semua nih. Jadi kita mau liat nih, kita launching nasi ayam alat Thailand tuh gimana. Respon masyarakatnya, lumayan bagus sih. Iya. Eh kayak rice bowl gitu konsepnya, bukan beda ya? Konsepnya kayak lunch box yang biasa. Kayak lunch box biasa, oke. Jadi, kita jual Rp19.000 malah. Wow. Jadi promo dari Rp25.000 jadi Rp19.000. Iya. Udah di online pun gak naikin, bener-bener. Yang penting orang coba dulu deh. Bukan berhasil sih. Dapat traction dengan konsep yang ini. Dan mungkin kita mencoba marketing channel juga berhasil. Kemarin coba di Instagram, di awal Juli. Kurang jalan. Sekarang kita mencoba YouTube sebenarnya. Itulah kuncinya. Di YouTube? Di YouTube. Ternyata, seperti ini gak banyak yang tau. Ini mah kayaknya ini lumayan rasnya gitu. Jadi gak banyak yang tau, banyak yang bilang, jangan ke Stolson. Yaudah lagi sih doang, dikasih doang, dikasih doang. Teranjir. So generous. Jadi, banyak orang yang gak tau. Kayak budget mahal tiga kali lipat, tapi efektifnya tuh lebih ke sales. Bukan ke follower. Kalau Instagram follower oke lah. Tapi sales gak gitu ngaruh. YouTube beda banget. Belajar juga lihat, oh ternyata YouTube trendnya tuh panjang gak ke Instagram. Tiap bisa bertandu dua minggu loh, Instagram tiga hari udah bagus. Kayak gitu lah. Jadi hal itu lumayan bagus, dapet reaksi. Dan sebenarnya kalau dibiasanya bilang, sekarang bergantungan sama online. Oke. Tapi kalau kayak di YouTube itu berarti cuma awareness aja dong. Soalnya kan gak ada call to actionnya. Gak ada. Maksudnya lebih ke awareness bahwa, oh yaudah ada ini. Dari segi viewsnya, dari pada Instagram jauh lebih banyak. Ini yang pertama. Dari segi follower naiknya pun bahkan lebih banyak di YouTube. Oke. Dari segi sales. Followers ke subscribernya maksudnya. Nah followers ke Instagram loh. Oh oke jadi di directnya ke Instagram. Oke oke. Walaupun bahkan di direct. Cuma di YouTube doang kan. Tengah gak ada link kan. Mungkin orang langsung lihat sih. Iseng apa nih gitu ya. Sales point yang paling penting matter sales kan. Langsung itu udah jauh signifikan banget. Tiga kali lipat-kali lipat lah. Oke. Jauh-jauh. Jadi ya sekarang lagi fokus ke sana. Lagi seru sih. Ini akhir tahun kan. Jadi kita mau evaluasi lagi. Mau startup lagi nih. Target tahun depan mau gimana gitu. Oke. Pasti tahun depan pasti ada brand baru lagi nih. Kalau enggak bukan Amazon Chandra namanya. Sebenernya. Ya targetnya ada lah. Semua gak ada yang tahu lah. Ada ya. Karena awal tahun ini pun burguesie doang udah. Burguesie 20 cabang targetnya. Oke. Tapi sekarang enggak kan. Man brand kedua gitu. Iya. Jadi gak ada yang tahu sih. Hmm. Oke. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati.